Sama ya, tetapi dia menyinggung sumbu di satu titik ya Menyinggung sumbu di satu titik Jadi ini kan memotong yang pertama tadi Nah, kalau yang A nya lebih besar dari 0 dan D nya sama dengan 0 Dia menyinggung ya, berarti cuma menyinggung saja Tidak sampai menusuk ya, atau memotong gitu Ini sumbu X, maka grafiknya terbuka ke atas begini ya Nah, dia hanya menyinggung saja di satu titik ini Nah, itu jika A nya lebih besar dari 0 dan D nya diskriminanya sama dengan 0 Kemudian yang ketiga Nah, ini ada gambarnya siapa ini Saya tutup ya Gambarnya siapa Nah, saya geser ke sini Supaya fotonya tidak terlihat Nah, ini ya Oke Yang ketiga Itu Jika Nilai A nya lebih besar dari 0 dan diskriminanya kurang dari 0 Maka Grafik Grafik juga terbuka ke atas ya Grafik Terbuka Ke atas Dan tidak memotong sumbu X Kalau digambar bagaimana Kalau digambar Grafiknya terbuka ke atas Berarti ini sumbu X Dia terbuka ke atas Nah Ya Tidak memotong Berarti dia tidak memotong sumbu X ini Berarti seperti ini Ini grafik Ini sumbu X nya Ya Jadi Jika A nya lebih besar dari 0 Dan diskriminanya kurang dari 0 Maka grafiknya seperti ini Ya Dapat disimpulkan Dari yang 1 sampai 3 Yaitu A nya itu Lebih besar dari 0 Atau positif Maka grafiknya Terbuka ke atas semua Ya Tinggal kita melihat diskriminanya Apakah lebih besar dari 0 Ataukah dia sama dengan 0 Atau yang terakhir dia kurang dari 0 Ya A nya positif semua Kalau diskriminanya lebih besar dari 0 Berarti dia memotong sumbu X di 2 titik Tapi Jika Diskriminanya sama dengan 0 Maka dia Menyinggung sumbu X pada 1 titik Ya Tetapi Jika Diskriminanya kurang dari 0 Dia tidak memotong sumbu X Semua grafiknya terbuka ke atas Itu jika nilainya Nilai A nya lebih besar dari 0 Yang keempat Untuk Nilai A kurang dari 0 Dan diskriminanya lebih besar dari 0 Tadi sudah kita bahas lebih besar dari 0 Sekarang kita bahas A nya kurang dari 0 Untuk nilai A kurang dari 0 Dan diskriminanya lebih dari 0 Nah berarti bisa kalian tebak ini Grafik terbuka kemana Ke B 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 Jadi sama seperti yang pertama Cuma ini grafiknya terbuka ke bawah Ini sumbu X Maka grafiknya seperti ini Dia memotong di dua titik Untuk A kurang dari 0 dan D lebih besar dari 0 Yang kelima Untuk nilai A kurang dari 0 dan D sama dengan 0 Nah ini juga kalian pasti sudah bisa menebaknya Grafiknya bagaimana? Terbuka ke bawah Dan menyinggung sumbu di satu titik Kalau tadi Yang A nya lebih besar dari 0 kan Menyinggung di satu titik Cuma grafiknya terbuka ke atas Nah ini grafiknya terbuka ke bawah Maka seperti ini Ini X Grafiknya terbuka ke bawah Menyinggung di satu titik Seperti itu ya Jadi kalian harus bisa menganalisis supaya Apa namanya Tidak terlalu banyak yang dihafalkan ya Kemudian Yang ke enam Yang ke enam Jika nilai A nya kurang dari 0 Dan diskriminannya juga kurang dari 0 Dia bisa disebut juga dengan yang namanya Definit negatif Bisa juga dengan disebut dengan definit negatif Kalian juga pasti bisa menepaknya Grafiknya terbuka ke mana? Ke Ke bawah Dan tidak memotong sumbu X Bisa kalian gambarkan? Pasti bisa dong Ini sumbu X Grafiknya terbuka ke bawah Tidak menyinggung sumbu X Berarti begini Nah gitu ya Itu untuk Arti grafis dari nilai fungsi X Sama dengan AX kuadrat plus BX plus C Atau arti grafis dari fungsi kuadrat Gitu ya Kemudian Kita lanjut lagi Ini masih ada Habis Kita ke lembaran baru Membentuk fungsi kuadrat Membentuk fungsi kuadrat Untuk membentuk fungsi kuadrat Dapat kita gunakan Dapat kita gunakan rumus Ini ya Yang pertama itu Rumus Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C Nah kapan menggunakan rumus ini Kita menggunakan rumus ini Jika Diketahui Tiga titik Sembarang Misalkan ada grafik Diketahui tiga titiknya Misalkan X1, Y1 Titik yang kedua X2, Y2 Dan titik yang ketiga X3, Y3 Setelah kita tahu Bahwa Yang diketahui adalah tiga titik Selanjutnya Kita gunakan Metode Eliminasi Atau Substitusi Untuk Membentuk Fungsi Kuadrat Tersebut Nah jadi setelah Kita ketahui tiga titiknya Kita gunakan Eliminasi Atau Substitusi Untuk Membentuk Fungsi kuadratnya Jadi Materi Kelas 10 Jangan sampai Dilupakan ya Kemudian Yang kedua Gunakan Rumus Y Sama dengan A X Kurangi X 1 Pangkat 2 Ditambah Maaf Y sama dengan A Dikalikan X Dikurangi XP Pangkat 2 Ditambah YP Ya Kapan kita gunakan Rumus yang ini Itu Jika Yang diketahui Titik puncak Ya Jika Yang Diketahui Titik puncaknya Atau P nya Ya X puncak Koma Y Puncaknya berapa Dan Apalagi Apalagi yang harus Diketahui Satu Titik Sembarang Yaitu X Dan Y Setelah Kita tahu Bahwa Titik puncaknya Diketahui Dan ada Salah satu Titik yang Diketahui Juga Kita gunakan Eliminasi Dan Substitusi Untuk Membentuk Fungsi Kuadrat Tersebut Ya Sama dengan Atasnya Kemudian Yang ketiga Kita gunakan Rumus Y Sama dengan A Kali X Dikurangi X1 Dikali X Dikurangi X2 Kapan Kapan Kita gunakan Ini Jika Diketahui Dua titik Yang memotong Sumbu X Dua titik Yang memotong Sumbu Sumbu X Dan Satu titik Sumbarang Jika Pada Grafiknya Itu Diketahui Dua titik Yang memotong Sumbu X Dan Ada Satu titik Sumbarang Maka Kita gunakan Rumus Yang ketiga Ini Nah Itu Materi Dari Persamaan Kuadrat Sampai Membentuk Fungsi Kuadrat Dari Sebuah Grafik Jadi Yang ini Adalah Kita melihat Grafiknya Kemudian Membuat Fungsi Kuadratnya Untuk Materi Hari ini Sampai Sini Jika Ada Yang Ditanyakan Bisa Di kolom Komentar Atau Jabri Whatsapp Saya Dan Untuk Latihan Soal-soalnya Nanti Kita Bahas Di Video Berikutnya Untuk Untuk Itu Jangan Lupa Untuk Tetap Semangat Menjaga Kesehatan Dan Tetap Belajar Walaupun Kondisi Masih Seperti Ini Langsung Saja Jika Ada Yang Bingung Langsung Ditanyakan Jangan Sungkan Kalau Sempat Pasti Dibalas Kalau Perlu Dibuatkan Videonya Pasti Akan Saya Buatkan Videonya Persiapkan Untuk Materi Berikutnya Kalian Baca Dulu Materi Yang Ini Kemudian Kita Latihan Soal Sebelum Kelatihan Soal Kalian Harus Paham Dulu Materinya Supaya Lebih Mudah Dalam Mengerjakan Soalnya Karena Waktunya Sudah Panjang Durasinya Panjang Saya Akhiri Saja Untuk Pertemuan Kali Ini Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai